Intro Selamat datang kembali para pecinta sepak bola di channel Master Timnas Pada video kali ini kita akan membahas konfirmasi PSSI terkait jadwal kedatangan pemain keturunan untuk merampungkan proses naturalisasi Namun sebelum lanjut pembahasan, mohon like dan subscribe channel ini dulu agar tak ketinggalan berita terbaru lainnya Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut Atas arahan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan proses naturalisasi Jordi Amat dan Sandi Wals diminta dikebut Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia banyak membantu atas proses naturalisasi ini Jika proses naturalisasi bisa berjalan cepat Jordi Amat dan Sandi Wals diharapkan dapat bergabung bersama Timnas Indonesia pada ajang kualifikasi Piala Asia Rilis terbaru menyebutkan salah satu pemain yang akan dinaturalisasi yakni Jordi Amat direncanakan akan tiba di Jakarta pada Sabtu 14 Mei 2022 Tiket penerbangan dari Bandara Internasional Barcelona Spanyol menuju Bandara Soekarno Hatta pun sudah di tangan pemain Sedangkan Sandi Wals diharapkan, baru pekan depan menyusul ke Jakarta setelah menyelesaikan semua urusan dokumen di Belgia Selama di Jakarta, Jordi Amat yang bermain di klub khas Eupen tersebut akan mengunjungi kedudukan besar Spanyol di Indonesia dan melakukan medical check-up di salah satu rumah sakit di Jakarta Anggota XOPSSI Hasani Apulgani sempat menyebut kalau ada satu poin ganjalan yang dimasalahkan oleh Kemenkumham masih menunggu dokumen dari kedudukan negara asal pemain keturunan tersebut karena pihak Kemenkumham menunggu dokumen tersebut ungkap Hasani saat dihubungi footballstar.com Hasani sendiri sudah menyampangi kedudukan besar Belanda di Indonesia soal keperluan dokumen tersebut dia mengatakan kalau ada titik terang dari kedudukan Belanda soal dokumen yang dibutuhkan iya, tapi syaratnya harus yang bersangkutan yang mengurusnya sendiri tutup Hasani Abdul Ghani bagaimana menurut teman-teman? selamat menikmati